aduh aduh mape prima ah lu bagaimana sih ah oh no kalo tambah parah bagaimana tadi ga bisa shoting tau ga lu ah gara-gara lu nih tanggung jawab lu musik dah huuuuh panas ya tongnya siap sejak yun maafin ya mami ga kuat nih eh gua ga nyangka lu ah ganteng ganteng juga aduh aduh eh prima itu tanggung jawab lu batin eh lo kan nganteng-nganteng kayak dia lo urusin nih bu kakinya june nih udah kaki gua tuh ngga bawang brem enak aja cancam-camut aja cupin pan haaah ngapa pada kena ajab sih bocor-bocor bau-bau banget eh prima gua kasih tau lo kalo umpama ntar lagi ada adegan-adegan berbahaya Tidak begitu, jangan mau, ya. Iya, Mi. Kalo umpah mau kepaksa, ya lu bagaimana caranya dah lu lindungin si Juna, ya. Kan Juna satu-satunya aset gua yang paling berharga, artis, idola gua. Lu cuma atuk. Kenapa, Mi? Iya, iya. Dari mana sih asal baunya nih? Kok badan lu jempol sih, Bang? Kok ada badan buat jempol? Iya, kali? Ih, bagaimana sih badan lu buat jempol? Bagaimana jempol lu? Jempol lu kayak etek apa? Badan nih, A. Prim, teman kita ini lagi butuh bantuan soal cinta. Siapa, Mas? Tidak tau, siapa lagi? Lu kenapa lagi, Bang? Lu apain lagi sih, Melanie? Tuh, iya apain? Apain sih, Melanie. Apa-apa? Mas ini saya juga bingung. Eh, Mas Aleksi. Kayaknya Bambang. Halo, kenapa Mas? Apakah kamu sudah bikin iklan untuk lowongan kerjanya? Ini saya lagi bikin. Oh iya, kalau bisa nanti tempat wawancaranya alamatnya diganti ke rumah Mami saja ya. Bukannya di rumah nenek itu ya, Mas? Rumah saya dong sekarang namanya. Apakah kamu mau diganti jadi rumah kita? Mas Aleksi mau nih saya tutup teleponnya. Jangan marah-marah gitu dong, saya kan cuma bercanda. Nanti kalau saya makin cinta gimana? Ada lagi? Ya itu saja, Melanie. Tolong pindahin alamatnya jadi ke rumah Mami. Karena di sini ruangannya masih berantakan. Tidak layak untuk dijadikan walk-in interview. Tidak sesuai dengan image saya. Sudah ngasih tau Mami kan, Mas? Mami pasti setuju. Ya sudah, biar saya yang matiin duluan teleponnya ya. Biar kamu tahu pasannya gimana kalau dikingkali. Melani. Pagi, Mas Aleksi. Oh, pagi. Saya Melani, kreatif yang gantiin Mbak Dinda mulai hari ini. Salaman dulu dong, kan kita baru ketemu. Skrip sama rendaunya udah dapet kan? Udah. Tapi ada yang belum dapet sih. Apa ya, Mas? Gak merapai kamu. Padahal sejak pertama kali kita bertemu, Saya yakin kita itu ditakdirkan bersama. Baik dalam suka. Maupun duka. Ah. Tapi tidak mungkin perkiraan saya salah. Kamera. Berhenti ngezoom. Ini saya lagi baper. Tolong jauh dikit. Nah. Tolong musiknya yang lebih pas begitu. Eh. Kok musiknya jadi ceria begini? Kalian semua tertawain. Sayang lagi patah hati ya. Ah. Ini dia. Melanie. Oh, Melanie. Prim. Prim. Tampaknya kita harus cuci otak si Bambang itu biarlah bikin celong lagi dalam urusan percintaan. Saya udah cuci seluruh badan. Bahkan saya udah ganti baju. Hah. Ini kita berasa lagi ngomong sama Pipin. Lagian mas-mas ini kenapa sih? Saya ada masalah apalagi coba. Bambang. Lo itu kalau pacaran. Kudu yang namanya romantis. Lihat ini. Ngajak dagang. Dagangnya lagi keluar gulung lagi. Hahaha. Jauh banget dari kata romantis. Ya. Ya. Jopet ke slatingnya. Mas. Obrolan kita. Kita hentikan dulu ya. Sampai nanti saya kembali lagi. Ada yang saya harus urus tentang Melanie. Ya. Saya pergi dulu. Wah. Paten kali instruksi dari kau Prem. Kau tanya waktu si Bambang. Dia langsung jalani instruksi dari kau. Maaf nih kawan. Tapi aku juga harus pergi dulu. Karena aku mau bantuin Pipin untuk beres-beres. Kau jangan sedikit tuh dong. Hehehe. Tim kreatif. Tim penulis. Tim penulis. Ini beneran nih. Prima Irama gak bakal punya kisah asmara selamanya. Hehehe. Hehehe. Duh gak kasihan apa sama gue. Hehehe. Hehehe. hai 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 mengapain tangan kali iya Mi lagi ngapain ini saya lagi ngerjain loongan kerjanya buat kantor mas Alexi Oh iya Mami juga ada yang mau ditanyain itu ini kok ngapain ngapain tuh terbanyak nyamuk loh Aduh itu saya dirah banget nih ac-nya dirah banget apa no AC 200pk nyalain aja apa kalau kita terlalu banyak di ruangan ber-ac itu nggak bagus cepet keriput kekurangan kelembapan jadi sepertinya Mami mengendus ada hal-hal yang tidak petutnya sewajarnya seharusnya ini ini mau nyong apaan tuh? apaan tuh? jadi kesian kucingnya sama Melani itu kayaknya dia dijodohin tuh orang tuanya dia nggak demen kayaknya ya ya belas banget ya storynya ya coba mami lihat ah Mami apaan? nih aku mau nanya Demi apaan? ini menurut Mami ya dulu 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 itu ngapa ada alamat Mami di situ? hmm tertempat eleksi di sini aja kok dia nggak ngomong dulu sama Mami tuh dia kenapa kagak di rumahnya sendiri? katanya kamu masih berantakan ini bagaimana sih sebewok dong elah Mami Lani tolong apa liatin nih nih ada ada kulit apa? ada tukang ya? kayak dipalu-palu pala Mami aduh ah pusing lah ah ada-ada aja dah sebewok dah ah ah kamu mau ke kamar ah bang maaf ya gapapa Mel gak seribet nyembunyiin hubungan kita kemarin oh ya Mel ini buat kamu kan gue nggak ulang tahun ya udah buka dulu Mel kamu terharu ya? tadi saya langsung pergi Mel ke toko tasnya untung belum tutup gak apa-apa Mel kalau kamu mau terharu terharu aja sebelum terharu itu dilarang loh kenapa Mel? gak suka ya modelnya yaudah nanti saya tukar ya lo gak denger ya apa yang gue bilang? hmm? gue bilang gue mau benerin tas gue ke tukang tas ngapain lo benerin gue tas lagi? tapi kan maksud saya baik Mel Bambang dengerin gue lagi balikin itu tas minta duitnya balik lagi gue gak mau tas baru gue kamu pake sepertinya saya salah terus di mata kamu kalau begitu besok saya pindah aja lah ke hidungmu asal hidung kamu lagi gak flu? sebelumnya 動画 omnip dan Terima kasih